Detik-detik Inova lolos dari maut kecelakaan di Tol JAPEK KM58, kecelakaan maut di KM58 Tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat pada Senin 08.04.2024, pagi. Ketiga kendaraan yang mengalami tabrakan beruntun itu yakni mobil Terios, Grand Max melawan Bas Prima Jasa. Dua di antara kendaraan yang tabrakan hangus terbakar yakni Terios dan Grand Max. Dari rekaman CCTV terlihat detik-detik kecelakaan maut itu terjadi. Saat itu terlihat Tol Jakarta Cikampek dibuat kontraflow. Artinya dalam satu lajur jalan dibuat dua jalur. Jalur satu untuk arus menuju Cikampek dan jalur dua untuk menuju Jakarta atau arah sebaliknya. Pembatas jalan dipergunakan traffic con. Dalam rekaman video yang dikutip dari tribunewsbogor.com, terlihat Daihatsu Grand Max berpindah jalur hingga terlibat adu banteng dengan bas yang datang dari arah berlawanan. Bahkan, Daihatsu Grand Max tersebut sampai terpental ke pinggir setelah terjadi benturan keras dengan bas. Bukan hanya terpental, mobil Daihatsu Grand Max pun langsung terbakar hingga seluruh penumpang dan sopirnya meninggal dunia di lokasi kejadian. Tak hanya itu, Toyota Rush yang saat itu melintas pun gagal menghindari kecelakaan. Toyota Rush berwarna putih itu ikut terbakar bersama Daihatsu Grand Max. Sementara itu, Toyota Innova putih dan mobil Elf yang saat itu melaju searah dengan bas berhasil lolos dari maut. Namun, mobil Elf warna hijau itu tanpa terlihat dalam posisi melintang di jalanan usai berusaha menghindari kecelakaan tersebut. Akibat peristiwa tersebut, sudah lebih dari 10 orang yang tewas. Kabar terbaru, sudah ada 13 kantong mayat yang diidentifikasi. Menurut keterangan salah satu anggota kepolisian di lantas Polda, Jawa Barat, kejadian diduga karena sopir minibus dari arah Jakarta mengantuk. Dikabarkan terdapat korban terjebak di dalam kendaraan yang terlibat kecelakaan. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.